musik maksimum maksimumnya pengusaha sukses telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, masinnya pengusaha sukses Ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Ikhlasan Alhamdulillah Alhamdulillah pertanyaan tentang definisi syirik asghar dan yang kedua beliau menyampaikan salah satu contoh syirik asghar di pertanyaan yang ke-35 beliau mengatakan ma huwa syirkul asghar apa yang dimaksud dengan syirik asghar jawaban yang disampaikan oleh penulis asyirkul asghar huwa riyak kala ta'ala fa mankana yirju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada syirik asghar adalah riyak talilnya tentang harum ya riyak adalah firman Allah di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ayat 110 fa mankana yirju liqa'a rabbihi siapa yang mengharapkan siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan dia mendapatkan pahala dari Allah ta'ala fal ya'mal amalan saliha maka dia harus beramal salih wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada dan dia tidak boleh menyingkutukan Allah dalam beribadah kepada Rabbnya ahadan dengan seorang pun ayat ini dijadikan talil oleh penulis untuk menyatakan tentang harumnya riyak karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan jika kita ingin mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah kelak di yaumil akhir maka kita harus beramal dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah maksudnya adalah dalam amal itu sehingga jika kita pahami bentuk menyekutukan disini adalah khusus dalam amal itu berarti salah satu diantara bentuknya adalah berbuat riyak ketika beramal sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asgar dan beliau bersabda syirik asgar itu adalah riyak hadis sahih rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Ahmad kemudian penulis memberikan beberapa contoh termasuk diantara bentuk syirik asgar adalah ketika orang mengatakan lawu lallahu wa fulan andekan bukan karena Allah dan bukan karena anda andekan bukan karena Allah dan anda sehingga disitu disambung dengan kata sambung dan yang kata sambung dan itu menunjukkan kesetaraan menunjukkan arti kesetaraan budi dan adi berarti budi dan adi setara dari sisi status sosial atau dari sisi apa misalnya posisi sama-sama siswa sama-sama karyawan lawu lallahu wa fulan andekan bukan karena Allah dan fulan disitu menggunakan kata sambung dan atau kalimat masya Allah wa syiqta ini sesuai yang Allah keendaki dan yang anda keendaki disitu menggunakan kata sambung dan ini sesuai yang anda keendaki dan yang anda keendaki ini sesuai yang Allah keendaki dan yang anda keendaki ini juga termasuk syirik asgar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqulu ma sha'allahu wa sya'a fulan walakin kulu ma sha'allahu thumma sya'a fulan janganlah kalian mengatakan ma sha'allahu wa sya'a fulan ini sesuai keendak Allah dan keendak fulan tapi ucapkanlah ma sha'allahu thumma sya'a fulan ini sesuai keendak Allah kemudian kemudian keendak fulan adanya kemudian kata hubung kemudian menunjukkan bahasanya disitu tidak terjadi kestaraan atau hamba tidak melakukan kestaraan tapi dia menjadikan makhluk di bawahnya kemudian keendak fulan hadis sahih rawahu abu dawud dilihatkan oleh abu dawud kemudian pertanyaan yang ke-36 masih di bab syirkul asgar dan ini pertanyaan yang kedua di bab syirkul asgar penulis menyampaikan tentang hukum bersumpah dengan menyebut selain Allah bolehkah bersumpah dengan menyebut selain Allah jawaban pun nulis tidak boleh tidak boleh bersumpah dengan menyebut selain Allah katakanlah sebaliknya sungguh kalian akan dibangkitkan dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah maka dia berbuat syirk hadis sahih diwayat Ahmad siapa yang bersumpah maka dia harus menyebut nama Allah kalau tidak diam mutafakun alaih hadis riwayat bukhari muslim tayyid sehingga dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis maka kita bisa simpulkan bahwa syirk asgar disini penulis tidak menyebutkan definisi penulis tidak menyebutkan definisi namun beliau menyebutkan contoh contoh yang disebutkan oleh penulis yang statusnya syirik asgar perbuatan yang statusnya syirik asgar pertama adalah ria yang kedua ucapan laulallah wa fulan andekan bukan karena Allah dan fulan yang ketiga ucapan masya'allahu wa sha'afulan sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan yang keempat bersumpah dengan menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala ini 4 jenis yang disebutkan oleh penulis hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin di jilid yang pertama halaman 602 beliau menyebutkan pasal faslun wa'amma syirkul asgar pasal tentang syirik asgar contohnya seperti riak yang ringan menampakkan amal di hadapan makhluk menampakkan amal di hadapan makhluk dengan cara dibuat-buat atau misalnya melebih-lebihkan amal di hadapan makhluk misalnya dibuat-buat nangis tasonuk atau misalnya dibuat seperti khusyuk nunduk-nunduk tasonuk atau seperti orang yang khusyuk sehingga tangannya gemeteran ketika sholat itu namanya tasonuk lil-khalqi dia lakukan itu dalam rangka diperhatikan orang atau ketika dia berdoa sambil sesenggukan padahal aslinya dia tidak nangis wal-halif bi-ghairillah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah maka dia telah berbuat syirik kemudian juga termasuk perkataan seseorang masya Allah wasyikta sesuaikan anda Allah dan anda anda atau ini anugerah dari Allah dan anda ini pemberian Allah dan pemberian anda andekan tadi bapak tidak datang mungkin saya sudah mati meskipun terkadang ini bisa menjadi syirik akbar tergantung dari bagaimana niatnya sehingga disini Ibn Qayyim ketika menyebutkan syirik asgar beliau hanya menceritakan beberapa contoh diantara contoh yang boleh sebutkan riak kemudian berpura-pura menampakkan kehusuan dalam ibadah padahal aslinya tidak pura-pura nangis pura-pura gemeteran tangannya pura-pura nunduk-nunduk itu namanya bersumpah menyebut nama selain Allah perkataan atau perkataan ini anugerah dari Allah dan darimu atau ucapan laula anta lafa'ala kaza wakaza lam yakun kaza wakaza andekan tadi anda tidak datang saya pasti celaka atau ucapan yang semisal 6 yang disebutkan oleh Ibn Qayyim baik sekarang kita akan bahas lebih dengan melihat dari sisi teori agar kita bisa memahami tentang syirik asgar dan bagaimana perbedaan batasannya dengan syirik akbar seperti yang kita tahu bahasanya syirik ada dua seperti yang kita tahu bahasanya syirik ada dua ada syirik akbar dan ada syirik asgar ini penting ya syirik ada akbar dan ada asgar pada pertemuan sebelumnya pertemuan hari senin kita telah membahas perbedaannya masing-masing syirik akbar kita bandingkan dengan syirik asgar ada berapa sekitar 4 atau 5 perbedaan yang sudah kita sebutkan kita membahas perbedaan dari sisi konsekuensi tapi kita belum membahas perbedaan dari sisi definisi nah insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas perbedaan dari sisi definisi syirik akbar dulu sudah pernah kita bahas definisinya adalah menyamakan ya selain Allah dengan Allah selain Allah itu berarti makhluk dengan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah anda barangkali masih ingat definisi ini taswiatu ghairillah billah fi shay'in min khasaisillah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah dulu kita gambarkan makhluk yang rendah dia derajatnya disejajarkan dengan khalik yang maha tinggi sehingga sejajar dengan khalik dalam salah satu sifat yang itu menjadi kekhususan bagi khalik misalnya ada orang yang meyakini ada makhluk yang dia bisa mengendalikan cuaca bisa mengendalikan hujan bisa menentukan bahagia dan tidaknya seseorang bisa mendatangkan bencana bisa menghilangkan bencana termasuk tahu hal yang gaib dan aneka keyakinan keyakinan yang lainnya yang semua itu hanya dimiliki oleh Allah maka termasuk itu termasuk diantara bentuk syirik akbar atau memberikan hak Allah semata kepada makhluk beribadah itu hak Allah semata dengan aneka ragam macam ibadah baik bentuknya shalat ruku sujud apalagi menyembelih bernadhar dan aneka bentuk ibadah yang lainnya yang itu diberikan kepada makhluk maka dia telah melakukan perbuatan syirik akbar imnul qayyim disini menyebutkan beberapa contoh diantara contoh syirik akbar adalah sujudnya seorang murid kepada seorang syekh seorang guru kiai karena ini adalah syirik baik syirik dari sisi orang yang sujud maupun yang disucuti lalu kata imnul qayyim walajbu anahum yakuluna leysa hadha sujudun wa innama huwa wad'u raksi qadama syykh ihtiraman watawaduan anehnya orang sufi itu mengklaim mengatakan ini bukan sujud yang kami lakukan hanya meletakkan kepala kami di kakinya syih dalam rangka untuk mengakungkan dan tawaduk di hadapannya lalu imnul qayyim mengatakan maka kita jawab kepada mereka apapun nama yang kalian gunakan mau kalian sebut sujud atau kalian tidak menerima itu disebut sujud apapun nama yang kalian gunakan inti sujud adalah inti sujud adalah meletakkan kepala di hadapan orang yang disujudi sebagaimana sujud kepada berhala kepada matahari kepada bintang batu semuanya adalah wad'ul raksi kodamahu meletakkan kepala di depannya dalam rangka untuk menghormati makhluk yang dia sujudi wamin anwa'ihi termasuk diantara bentuk syirik akbar adalah ruku'ul muta'ammimin ba'dahum liba'din indal mulaqah wahada sujudun fil-lughah termasuk diantara bentuk syirik adalah ruku' antar sama manusia ketika mereka ketemu karena gerakan seperti ini kata imn qayyim itu masuk ibadah dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu kehususan baginya sehingga haram mutlak untuk diberikan kepada makhluk baik ini fokus untuk pembahasan syirik akbar menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kehususan Allah lalu bagaimana dengan syirik asgar apa definisi syirik asgar kita kita belum bahas ini ayat ada keterangan yang disampaikan oleh asyih soleh al-syeh dalam syarah tohawiyah beliau mengatakan ikhtalafu fi syirik asgar fi ta'rifihi ulama' beda pendapat dalam mendefinisikan syirik asgar al-qawl awal pendapat yang pertama pendapat yang pertama definisi syirik syirik asgar adalah semua perbuatan yang bisa menjadi wasilah yang bisa mengantarkan terjadinya syirik akbar dan ini termasuk diantara pendapat syirik al-qawlus satid syarah kitab ut-tawhid ini pendapat yang pertama kita bacakan pendapat yang kedua pendapat yang kedua dan ini pendapat mayoritas ulama' menurut pendapat yang kedua syirik asgar adalah semua semua perbuatan dosa yang oleh syariat dinamakan sebagai kesyirikan tapi tidak sampai pada tingkatan yang menyebabkan pelakunya keluar dari islam tidak sampai pada derajat beribadah kepada selain Allah sehingga tidak sampai pada kondisi masuk dalam kategori syirik akbar baik kita tulis disini biar anda bisa punya catatan bahwa tentang definisi syirik asgar ada dua pendapat tadi ya pendapat pertama adalah perbuatan yang apa tadi jadi wasilah perbuatan yang jadi wasilah untuk syirik akbar perbuatan yang bisa menjadi sarana terjadinya syirik akbar ini pendapat yang pertama dan ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Asa'di Rahimahullah beliau adalah gurunya Syekh Uthaymin Rahimahullah kemudian pendapat yang kedua definisi syirik asgar dan ini pendapat cumhur adalah perbuatan yang disebutkan dalam dalil sebagai sebagai kesyirikan namun syirik akbar namun tidak sampai pada derajat syirik akbar dan pendapat yang kedua ini dinilai lebih kuat oleh Asyih Salih Al-Syih Hafizullah Ta'ala dan banyak para tolabul ilmi dalam masyaih yang memilih pendapat yang kedua ini kenapa dengan pendapat yang pertama mereka tidak lebih cenderung ke pendapat pertama karena pendapat pertama itu layas taqim dan ini dikritisi juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam tanya-jawab di kajian beliau ketika ditanya tentang definisi syirik Asgore yang disampaikan oleh Syekh Sa'di dalam Kaulus Sadid kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad memberikan sedikit catatan definisi ini tidak konsisten alasannya begini ada perbuatan yang dia wasilatun ila syirik sarannya kesyirikan tapi tidak ada ulama yang menyebut itu sebagai perbuatan syirik Asgore contohnya adalah bangun cungkup yang sering disebutkan bangun cungkup bangun kubah ngasih kijing di atas kuburan kijing itu apa pak kijing itu bangunan yang kalau nisan kan di ujung-ujungnya ada nisan yang di ujung-ujungnya bangunan di antara dua nisan yang bentuknya semen itu namanya kijing orang Jakarta tidak mengerti kijing cungkup itu berarti dibuatkan rumah rumah jadi kuburan ada di tengah terus ada bangunan dalam bentuk rumah-rumahan terus dikasih kubah di makam dan biasanya orang-orang sufi sangat senang dengan yang seperti ini dan itu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar karena dengan sebab perbuatan ini lama-kelamaan orang akan menyembah itu kuburan mungkin tahap awal tidak terjadi apapun akhirnya makin parah makin parah makin parah sampai akhirnya kuburannya disembah sehingga mereka kalau punya hajat datang ke sana meminta sesuatu mereka ketika ingin memohon sesuatu datang ke sana terus menyampaikan hajatnya awalnya dari mana dari tindakan gulu terhadap kuburan dikasih cungkup dikasih rumah-rumahan dikasih kecing nanti dikasih kelambu dikasih apa lagi dan aneka aksesoris kuburan sehingga kuburan yang biasanya tempat angker jadi tempat yang menyenangkan makanya orang tamasha kekuburan yang disebut dengan apa wisata religi jadi wisata itu tujuannya wisata tapi dan bangun kuburan baik kicing cungkup maupun yang lainnya itu tidak sampai pada status syirik kecil meskipun dia bisa menjadi wasilah syirik akbar karena itulah pendapat ini dinilai lebih lemah sehingga kita fokus disini tadi ya kita fokus disini syirik akbar adalah perbuatan yang dalam dalil disebut sebagai kesyirikan namun tidak sampai pada derajat syirik akbar kita ulang ya syirik aswar adalah perbuatan yang disebutkan dalam dalil sebagai syirik sebagai perbuatan syirik namun tidak sampai pada derajat syirik akbar contohnya ria di buku disebutkan oleh penulis Nabi SAW bersabda yang paling aku takutkan menimpakannya adalah syirik kecil dan beliau bersabda ria beliau juga mengatakan tentang bersumpah dengan menyebut selain Allah ini beliau sebut sebagai kesyirikan siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah maka dia telah berbuat syirik contoh yang lain apa pak tiaroh tiaroh apa tiaroh meyakini adanya nogodino meyakini ini sial jika kayak gini ini nanti kalau kamu gak cocok hitungannya nanti kamu sial dan seterusnya dan Nabi SAW mengatakan tiaroh itu syirik tiaroh itu syirik tapi tiaroh tidak sampai pada derajat syirik akbar kemudian contoh yang lain adalah ucapan yang ini kalau di tempat kita mungkin kurang semarak tapi dulu banyak dilakukan sesuai keendak Allah dan keendak fulan sesuai keendak Allah dan keendak fulan disini ada kata hubung dan yang itu menjadi masalah karena menunjukkan kestaraan antara yang dihubungkan yaitu kata Allah dengan kata fulan tayyip disini kestaraan dalam kalimat bukan kestaraan dalam keyakinan karena sahabat tidak mungkin meyakini fulan sejajar dengan Allah dari sisi kekuasaannya dari sisi kebesaran dan keagungannya tidak mungkin tapi kestaraan dalam kalimat ini hukumnya dilarang jadi ceritanya datang beberapa orang Yahudi lalu mereka mengatakan kepada Rasulullah S.A.W Yahudi ini mengatakan kalian melarang kami untuk berbuat syirik tapi kalian sendiri berbuat syirik lalu Nabi S.A.W bertanya apa yang terjadi Yahudi ini mengatakan bukankah orang-orang ini sering mengatakan Masya'allahu wa sha'a Muhammad Masya'allahu wa sha'a Muhammad begitu mendengar itu mendengar laporan ini Nabi S.A.W langsung menyampaikan kepada para sahabat Jangan kalian ucapkan Masya'allahu wa sha'a fulan tapi ucapkanlah Masya'allahu wahda ini sesuaikan Allah semata berarti praktek itu pelanggaran itu terjadi pada para sahabat yang mereka muslim mereka muslim dalam keyakinan karena tidak mungkin sahabat punya keyakinan Nabi Muhammad S.A.W itu maha kuasa maha akung maha mulia sebagaimana Allah itu tidak mungkin tapi mereka salah dalam membuat kalimat sehingga ada kestaraan dalam dibuat kestaraan dalam kalimat tadi karena itu bentuk kestaraan seperti ini dilarang oleh para ulama ya karena itu membuat kestaraan seperti ini dilarang oleh para ulama meskipun bukan dalam kalimat jadi mohon dibedakan ini kesetaraan dalam kalimat dalam akidah keyakinan kalau kalau yang dilakukan adalah kestaraan sampai tingkatan pada keyakinan misalnya tadi ya meyakini Kiai A itu dia mampu untuk mengetahui segala sesuatu pendengarannya jauh bisa menerawang pandangannya bisa menerawang jauh pendengarannya bisa lembus segala dinding dia maha mendengar misalnya dan dia yakini seperti itu berarti dia melakukan syirik akbar sebagaimana definisi ini yang tadi sudah kita sampaikan sehingga kestaraan makhluk dengan Allah sampai pada tingkatan keyakinan ini syirik akbar yang kedua kestaraan dalam kalimat orang membuat kalimat yang disitu menunjukkan kestaraan antara Allah dan makhluk ini syirik asgur seperti ucapan atau ucapan-ucapan yang semisal disitu kestaraan dalam kalimat baik nah terkait kestaraan dalam kalimat ini kan memberikan kesan yang kurang baik memberikan kesan yang tidak baik kenapa ada kesan yang tidak baik karena disana apa menampilkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala disetarakan dengan makhluk karena itu semua perbuatan yang mengandung kesan kesetaraan semua perbuatan yang mengandung kesan kesetaraan antara Allah dengan makhluk khalik dengan makhluk hukumnya dilarang nah salah satu contohnya yang disampaikan oleh para ulama adalah memajang tulisan Allah Muhammad kemudian ini dipukyura ya nah ini sering kita jumpai dimana di rumah rumah di mesjid mesjid jejer seperti presiden dan wakil presiden ini kan memberikan kesan kesetaraan nah kalau kita kiaskan dengan kejadian tadi Nabi s.a.w. melarang ini dan beliau mengatakan apakah kamu mau jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah sebagaimana disebutkan dalam riyad yang lain maka perbuatan seperti ini perbuatan seperti ini hukumnya dilarang beliau mengatakan kul masha'allah wahda ucapkanlah hanya sesuai kehanda Allah semata hanya sesuai kehanda Allah semata dan ini disebutkan dalam hadis hadis sahih dirilatkan oleh An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra dengan Sanat Hasan dan dirilatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrat dan disehikan oleh Syekh Al-Bani jadi dulu sahabat sering mengucapkan ada sebagian sahabat yang mengucapkan Masha'allah Washa'ah Muhammad Masha'allah Washa'ah Muhammad perhatikan kalimat hubung wa artinya apa dan 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 itu menunjukkan kestaraan kestaraan dalam kalimat mungkin gak sahabat meyakini kalau Nabi Muhammad s.a.w. maha kuasa seperti Allah padahal mereka sahabat gak mungkin tapi mereka salah membuat kalimat sehingga ada kestaraan seperti ini dan itu dilarang oleh Nabi s.a.w. kami sangat yakin orang yang majang ini gak punya keyakinan speserpun kalau Nabi Muhammad s.a.w. itu sejajar dengan Allah dalam kekuasaan dalam kebesaran keagungan gak mungkin tapi perbuatan ini yang menunjukkan kesan kestaraan hukumnya dilarang sehingga ini gak boleh terus yang boleh gimana kalau misalnya mau tetap dipacang berarti susunannya Allah berada di atas kemudian Muhammad berada di bawah wah gak simetris dong Pak Ustadz nah kalau masalah kita bahas dari sisi etika atau estetika kalau Anda lebih mementingkan estetika tapi melanggar etika jangan dilakukan kita sangat tidak sepakat ketika orang lebih mementingkan nilai estetikanya tapi dia tidak memperhatikan tidak memperhatikan etikanya etika gak gak umum gak umum gak apa-apa berarti anti mainstream tapi Anda di posisi yang benar kalau gitu gak saya pacang sekaliannya silahkan gak masalah karena kita tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan agar di rumah kita masing-masing dikasih tulisan Allah kita tidak mengetahui adanya dalil itu sehingga kalau Anda punya dalil ada anjuran agar menaruh nama Allah di rumah tolong sampaikan ke kru ANB official nanti semoga bisa saya pelajari tapi sampai saat ini saya tidak menemukan dalil tentang itu berarti sebenarnya gak ada anjuran untuk nempel nama Allah di dinding di rumah nah ini kan dalam rangka syiar itu orang nasroni masang salib salibnya ditaruh mana jadikan penangkal petir lah apa kita mau tiru-tiru kayak gitu sehingga salib ditaruh jadikan penangkal petir orang nasroni kita naruh Allah jadikan penangkal petir subhanallah maksud seharusnya kita memuliakan lafzul jalalah jangan malah dijadikan penangkal petir nah termasuk misalnya kalung kalung salib yang dipakai oleh orang nasroni apakah terus setelah itu kita buat saingan kalung nama Allah jangan kenapa maduratnya besar apa maduratnya kalau ada kalung dengan nama Allah kan biar kita menampakkan identitas kita ini muslim ada banyak maturatnya anda ke toilet anda tidur keringetan mandi kadang berada di tempat-tempat yang kotor maka di posisi seperti ini semuanya dalam rangka untuk menghormati nama Allah seharusnya jangan membawa nama Allah ke dalamnya masuk toilet ada kalung nama Allah mau mandi kalung nama Allah ketika tidur kalung nama Allah tetap dipakai akhirnya waktu gulung-gulung mungkin ketekan mungkin tidak tahu kena iler juga bisa subhanallah dari perbuatan seperti ini sehingga justru malah tidak menunjukkan kebaikan baik semoga bisa dipahami dari sisi kenapa ini masuk dalam kategori syirik asgar bukan syirik akbar padahal disitu ada kesetaraan karena kesetaraan dalam kalimat masya'allah wasya'afulan itu adalah kesetaraan dari sisi kalimat bukan kesetaraan sampai pada tingkatan keyakinan kalau tingkatan keyakinan syirik akbar tapi kalau sebuah tes kalimat atau membuat kesan kesetaraan seperti ini ini hukumnya dilarang karena itu anda yang punya model kayak gini sebaiknya di apa tadi diubah dengan yang lebih memperhatikan etika baik kemudian ada pertanyaan begini syirik dalam bentuk riak itu kan berarti beribadah untuk selain Allah penghapusnya disini beribadah untuk selain Allah lalu kenapa itu disebut syirik asgor karena riak katanya dia memberikan bentuk ibadah kepada selain Allah salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara riak yang itu sifatnya syirik asgor dengan beribadah kepada selain Allah karena dia ketika beribadah harapannya adalah mendapatkan pujian dari makhluk jadi ibadah itu sebuah kegiatan yang kalau kita gambarkan seperti orang melakukan sebuah perjalanan ini ibadah maka tujuan itu berada di depan Allah azawajan berarti dia ibadah kepada Allah namun ada faktor motivasi faktor motivasi berarti pendorong nah pendorongnya disini pendorong yang membuat dia mau melakukan gerakan untuk beribadah kepada Allah apa pendorongnya kalau pendorongnya adalah janji pahala dari Allah maka dia ahli tauhid tidak riak sehingga motivasi dia dia beribadah kepada Allah agar nanti dia dimasukkan ke dalam surga agar dia nanti dicintai oleh Allah dia diridai oleh Allah dan seterusnya itu motivasi yang baik tapi kalau motivasinya makhluk motivasi makhluk inilah riak sehingga riak kenapa disebut syirik kecil karena dia sifatnya hanya motivasi tapi kalau berada disini ya makhluk ibadahnya ditujukan ke makhluk ini syirik akbar ini syirik akbar tapi kalau motivasinya makhluk tujuan ibadahnya Allah syirik asgor begini ya karena itulah orang yang riak ketika ditanya kamu sholat untuk siapa untuk Allah saya beribadah menyembah Allah tidak menyembah selain Allah lah terus kenapa korea disebut syirik asgor padahal kan dia menyembah Allah karena masalah motivasi makanya salah motivasi ketika ibadah bisa menyebabkan syirik asgor Wallahu ta'ala alam mungkin demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat wassalamuala ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati